Setiap kali ku melihat Sejak tergabung dalam Soundwave, Rini Wulandari dan Jevin Julian terlihat makin dekat dan mesra. Sering manggung bareng, nampaknya makin mendekatkan keduanya. Banyak fans yang selalu menjodoh-jodohkan mereka, dikarenakan posu foto-foto mereka yang selalu terlihat mesra dan seakan menampilkan pasangan yang sedang kasmaran. Saat Valentine's Day lalu, Rini pun mendapatkan sebuah boneka beruang berwarna pink yang lucu. Banyak followersnya yang menduga bahwa itu adalah hadiah dari Jevin. Selain itu, soal kostum pun, mereka selalu kompak untuk kembaran atau paling tidak mereka selalu memakai warna yang senada seperti yang ada di setiap foto-foto mereka yang di-upload di akun sosial media mereka. Foto-foto tersebutlah yang membuat para followers dan fans mereka semakin penasaran sedekat apakah mereka saat ini. Beberapa waktu yang lalu, saat ditemui oleh tim Entertainment News, Rini dan Jevin pun menuturkan mengenai kedekatan mereka. Check this out! Sedekat apa deket banget sih ya, karena emang partneran dan hampir setiap hari ketemu juga. Kita juga ternyata punya kemiripan dalam sifat, kebiasaan gitu. Jadi itu sih yang bikin makin klik dan dalam bermusik ya gak usah ditanya lagi ya. Maksudnya kenapa sound wave kita terusin setelah dari mix ya, karena memang musik kita udah klik banget dari referensi Jevin dan aku dan influensi kita juga ternyata tuh mirip lah sealiran gitu. Jadi akhirnya klik dan selain klik di musiknya, ternyata di sehari-hari sifatnya dan kelakuannya ternyata tuh sama. Cara bercandaannya juga sama. Jadi yaudah, itu mungkin yang jadi orang-orang juga bisa ngeliatnya sepertinya klik banget dan akrab banget. Banyak para followers mereka pun menanyakan ada hubungan apakah sebenarnya diantara mereka berdua. Seperti yang tercermin dalam setiap komentar-komentar para followers di media sosial Jevin dan Rini. Ada hubungan sebagai partner. Kemenan juga, partneran juga, adek kakak juga. Nih dia adek gue tau sebenarnya. Orang tiba-tiba kita lagi ngobrol, oh ternyata kita adek kakak ya. Gitu gak sih? Enggak lah bercanda. Di luar kegiatan manggung pun, mereka tetap selalu melakukan kegiatan sehari-hari bersama. Bahkan mereka pun selalu mengisi waktu kosong mereka dengan kegiatan yang produktif. Kita sih emang kalau misalnya yang lagi gak performa atau apa, selalu aja ada kegiatan kayak misalnya workshop atau olahraga. Kebetulan Jevin kan selalu gue ribetin dan gue push untuk jaga penampilan, untuk tetap olahraga. Karena kan dia dulunya tuh sama sekali bukan orang yang suka olahraga. Karena gue suka olahraga. Jadi gue bilang sama dia, yaudah lo ikut olahraga aja bareng sama gue gitu. Biar olahraga bareng. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya di luar manggung, kegiatan yang memang kita sama-sama lagi gak kerja, gak ada kerjaan dari kita yang sendiri-sendiri, emang ya kenapa gak kita kayak bikin kegiatan sendiri kayak misalnya olahraga atau kita bikin vlog. Kadang suka kita settingin juga, oke kita lagi free nih hari ini. Kita kan punya soundwave juga. Kita pengen soundwave itu kan semakin erat dan bisa long last deh istilahnya. Dan kita pengen soundwave itu semakin solid juga kan, antara kita, antara manajemen kita juga. Jadi emang kenapa gak kita habisin waktu bareng-bareng aja sama manajemen juga.